Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai meningkat signifikan. Pemprov Jambi pun telah menetapkan status siaga pencana hidrometeorologi. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga pencana hidrometeorologi. Hal ini menyusul tingginya curah hujan yang terjadi di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir. Meningkatnya status siaga pencana hidrometeorologi ini, pemerintah Provinsi Jambi mewaspadai pencana banjir, longsor, angin puting beliung, dan pencana alam lainnya. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan menetapkan status siaga pencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya di wilayah Jambi bagian barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanja Barat, dan Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Pemprov Jambi juga telah menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana melalui biaya tak terduga atau BTT. Mulai tanggal 11 semarin kita mulai tetapkan mulai status siaga untuk bencana hidrometeorologi. Banjir, longsor, termasuk juga bencana alam yang lainnya. Sudah kita tetapkan itu, jadi untuk berikutnya kita sudah masuk ke wilayah bencana hidrometeorologi. Daerah mana saja yang masuk dalam kerawanan? Masih kecenderungan, tadi beberapa laporan juga sungai penuh. Dari akibat dari kerinci, longsor, banjir gitu ya. Kemudian di Tanja Barat, ya biasa ada kenaikan untuk beberapa jam tertentu, tapi tidak mengenangi rumah, termasuk Tanja Timur juga itu potensi untuk kondisi banjir. Ini kan untuk kesiapan Pemprov, untuk kesiapan daerahnya seperti apa ini Pak, kita dorongnya? Ya, hari ini mereka dihadirkan dalam rangka pengamanan Nataro itu juga termasuk isu-isu strategis ya. Paling tidak beberapa kabupaten kota punya tanggung jawab terhadap kondisi daerahnya masing-masing. Penetapan bencana hidrometeorologi Provinsi Jambi ini ditetapkan hingga akhir tahun 2023. Kemudian Pemprov akan melihat kondisi dan perkembangan cuaca di Provinsi Jambi.